Pertama sekali, hukum dalam Islam, kisos. Potong tangan, dipunggal lehernya, potong tangan kalau mencuri, dipunggal kalau membunuh, dirajam kalau berzina. Ini berlaku bagi orang yang kepergok. Berlaku bagi orang yang kepergok. Tidak berlaku bagi orang yang antum pernah berzina lima tahun lalu sekarang sudah taubat. Lalu antum datang kepada seorang ustadz, ustadz atau kiai, saya sudah berzina, rajam saya. Bukan begitu. Makanya hadis Bukhari menjelaskan, seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya hamil dari zina. Dia buat pengakuan. Apa kata Nabi SAW? Kau lagi hamil, pulanglah. Melahirkan anak itu. Karena anak itu tidak ada salahnya. Apa kata ulama hadir? Yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW, pulang taubat. Jangan kau ke sini. Kalau tidak kepergok, udahlah. Taubat, berlindung di bawah naungannya Allah. Jangan, tidak ada. Kita bukan seperti katolik teman-teman yang harus pengakuan dosa disampaikan segala. Lalu kemudian pasturnya kasih air suci lah kamu selesai. Bahwa dalam Islam itu. Karena dalam pengakuan dosa tidak ada. Antum tutupin dosa itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Orang yang paling buruk sisa Allah adalah orang yang sudah Allah tutupi kesalahannya. Dia zina tadi malam nih. Allah tutupi sampai pagi. Lalu dia sendiri yang mengekspos kesalahannya. Saya tadi malam. Saya begini. Wanita itu teman-teman pada saat sudah selesai melahirkan. Sembilan bulan. Masih kembali. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Nabi SAW, susui anak ini. Masih ada waktu dua tahun. Disuruh taubat oleh Nabi SAW. Habis menyusui, ternyata iman dalam hatinya masih kuat. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui. Rajam saya. Saya mau disucikan. Barulah Nabi SAW mengatakan, baik keraskan bajunya, kemudian dirajam. Karena dia terus meminta kepada Nabi SAW. Tapi awalnya disuruh pergi. Lalu kemudian teman-teman sekian yang terjadi. Waktu lagi dinempat, ada seorang sahabat mengatakan, Semoga Allah melaknatmu. Kenapa kau? Berzina. Kata Nabi SAW, Jangan kau laknat dia. Perempuan ini. Demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad, dalam genggamannya, dia telah bertaubat, kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, cukup buat mereka semua masuk surga. Wah biasa orang ini. Jangan. Ada pernah sahabat mengatakannya, Rasulullah, saya, mencium seorang wanita di pinggir Madinah. Asabtun nisa, asabtun mar'ah. Dalam ulama hadis mengatakan, dia mengatakan, saya sudah menciumnya, saya sudah memeluknya, tapi tidak terjadi berzinaan. Kata Nabi SAW, Atusolli ma'ana, apakah sholat bersama kami, berzinaan? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, izhab, pergilah dari sini. Udah, artinya kau taubat, jangan ceritain ke saya. Jangan buat pengakuan itu, nggak usah. Taubat tutupin aibmu, bertobat merasaan pencipta. Karena yang kepergok, ditangkap lagi zina, itu karena nak hukum. Kepergok lagi mencurikan nak hukum. Pernah ada sahabat datang mengatakan, Ya Rasulullah, saya berzina. Dalam hadis Bukhari semua ini. Kata Nabi SAW, ini orang lagi berhadap begini. Nabi SAW alihkan ke sana. Mungkin kau hanya menciumnya. Nabi SAW alihkan dia. Mungkin kau, jangan datang ngaku sini, pergi sana taubat gitu. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datang ke sana. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi SAW alihkan lagi ke sini. Mungkin kau hanya memeluknya. Sambil tidak melihat wajahnya orang ini. Dia datang lagi, Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW balik lagi ke arah kiri. Mungkin kau hanya begini dan begitu. Dia datang, Ya Rasulullah, saya meletakkan kemaluan saya, dan kemaluannya saya sudah berzina. Rajang saya. Dia mau sucikan dirinya. Maka dia berikan kesaksian buat dirinya. Nabi SAW alihkan tetap dia mau. Ya sudah. Dirajang. Pada saat lagi dilempar. Pada saat lagi dilempar teman-teman saya. Ini hari Waih Bukhari. Lagi dilemparin. Sahabat ini rupanya kesakitan. Lagi diranya. Lari dia. Ada satu sahabat kejar. Dua Amtom pakai batu. Mati. Karena dipukul pakai batu. Dikejar kan. Kata Nabi SAW. Halla taraktumu fayatubu yutubu Allahu alaih. Tidakkah kalian biarkan saja dia pergi. Semoga saja dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena ini shock terapi sebenarnya kan. Supaya dia tidak ulangi. Dalam Islam tidak ada teman-teman begitu orang buat mengaku unggah lehernya. Mengaku potong tangannya. Bukan itu. Memang Allah mengatakan. Walakum fil kisasi hayatun yaudil albab. Dalam kisas. Itu ada kemakmuran gedung bagi orang-orang yang berakal. Dan ini bagi orang yang. Seperti yang saya jelaskan dari teman-teman yang keperkuat. Kalau orang sudah taubat. Antum penelakukan dosa. Sudah antara antum dengan Allah. Jangan ceritakan. Dan ulama' masuk dalam bab masalah menikah. Tidak dibenarkan. Seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya. Sebelum nikah kau pernah berzina gak? Ini gak boleh ditanyain. Dan tidak boleh dijawab. Yang ditanya gak boleh dijawab. Untuk apa? Baik kalau dia bilang, iya saya pernah berzina. Nah, gimana? Untuk apa? Nanya. Sekarang depan mata saya, ini istri saya. Ini suami saya. Selesai. Yang saya tahu zahirnya adalah orang yang baik. Itu hukum kita. Jangan korek-korek yang kita tidak tahu. Gak usah. Gak perlu. Gak usah periksa-periksa HP. Menambil tugasnya malaikat. Lah iya. Allah ditibatkan malaikat kiri-kanan gak? Yakin gak dengan itu? Apa fungsinya? Kiraman. Kehatibin, kata Allah. Tugasnya nulis. Kontrol. Suami kita di mana? Istri kita di mana? Dia yang nulis. Dan tidak ada lulut. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah SWT. Tidak ada dosa yang luput. Jangan repot-repot kita yang sibuk. Hubungi siapa? Bicara sama siapa? Habis umur untuk itu. Saya bilang sama istri saya. Saya gak akan periksa HP-Mu. Urusan kamu dengan Allah. Saya cuma ingatkan. Tapi sesuatu yang salah depan mata saya, saya luruskan. Dan saya tenteram hidup dengan cara seperti itu. Gak usah repot-repot. Ada urusan. Semua Allah kita selalu ingatkan kepada Allah SWT. Gak usah repot-repot. Ini sekretaris dua ini luar biasa. Gak tidur. Gak capek. Mayal fidu min qawlin. Kata Allah. Tidak ada satu kalimat yang terlewat. Illa ladeh rakibun. Nanti kecual. Dirakib. Dikontrol. Diawasih. Dicatat semua. Jadi gak ada sesuatu yang membuat harusnya kita melampaui batas teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah hukum syari'i. Dan yang menjatuhkan fonis hukuman kisos hanya pemerintah setempat. Tidak ada sesuatu yang terlewat.